Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mahacar Muhammad Rasali Dengan 4222 1011 Dari Prodi Teknik Robotika, kelas pagi AS Mesin 6 tahun angkatan 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang kursus online Dari MATLAB sendiri Dari WhatsApp MATLAB Pertama, saya akan buka WhatsApp MATLAB Dengan cara mengetik ini, harganakan sekalian semua MATLAB Academy Oke Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kursus online MATLAB Apa itu kursus online MATLAB ini? Kursus online MATLAB ini, kursus online mandiri MATLAB Menghadirkan solusi yang fleksibel dan praktis Untuk para kalian semua yang menguasai MATLAB Perangkat kursus komputasi numerik ini Yang digunari para insinyur dan inginuan tersebut Kursus ini dirancang untuk membekali Anda Dengan dasar-dasar MATLAB dan kemampuan Untuk mengaplikasinya dalam berbagai bidang teknis Jadi khas kursus online Dari mandiri MATLAB tersebut Ini pembelajaran mandiri Kalian tidak usah capek-capek Untuk privat dari luar Misalkan luar rumah Atau dari keluar-luar rumah atau keluar mana Yang penting itu juga capek untuk kita Karena mungkin biayanya untuk kita Kalian juga gak perlu capek Kalian harus pakai yang online kursus ini Online kursus dari MATLAB ini Dan ini sebetulnya ada juga yang MATLAB yang berbayar Dan ada juga yang MATLAB yang tidak berbayar Yang trial tapi Cuman dia dibatasi 30 hari aja yang trial yang tidak berbayar Kalau yang MATLAB berbayar kita harus bayarnya mungkin Sebulan atau setahun Saya kurang tahu yang berapa harga bayarnya Karena saya ingin yang berbayarnya Jadi saya pakai yang trial 30 hari aja sekarang Jadi Habis itu saya akan menjelaskan tentang Apa sih dari kursus MATLAB online ini Nah kursus MATLAB online ini adalah kursus online MATLAB Yang mempelajari dasar-dasar MATLAB Melalui tutorial pengantar yang tentang fitur-fitur yang umum digunakan Seperti ruang kerja, workspace, atau alur kerjanya Mulailah dengan bahasa lingkungan MATLAB Sehingga Anda dapat menganalisa data science dan teknis tersebut Berikut adalah Modul-modul kursus yang saya kerjakan di MATLAB online ini Itu ada pertama Course overview Yang kedua ada comments Yang ketiga ada MATLAB desktop and editor Yang keempat ada factors and metrics Yang kelima ada array indexing and modification Yang keenam ada array calculation Yang ketujuh ada function course Yang keelapan ada documentation Yang keseminan ada port Yang kesepuluh ada data import Yang sebelas ada logical arrays Yang kedua belas ada programnya Yang ketiga belas ada final project Dan ke-14 ada conclusion atau kesimpulan Jadi Saya ini sudah mengerjakan complete semua Untuk kursus online MATLAB ini Kalau sudah selesai saya kerjakan Kalian bisa cek dari Kursus MATLAB online ini Kalian bisa cek dapat sertifikat Kalian juga dapat sertifikat dari kursus online MATLAB ini Jadi tergantung kalian Mau kalian complete-nya itu mungkin Misalkan ya 50% 40% itu tergantung kalian Dari kalian mengerjakan itu Berapa persen Nah Kalau sudah klik sini Ini yang rekenakan dari Sertifikat kursus online MATLAB online saya Itu 100% Karena saya sudah complete semua Saya sudah sekerjakan Habis itu saya akan menjelaskan tentang Bagian Simuling Online Kedua Nah apa sih dari kursus Simuling Online ini Kursus online Simuling Online ini Yaitu mempelajari Dasar-dasar dengan cara membuat Mengedit dan mensimulasikan Beberapa model di simuling tersebut Gunakan Dari beberapa fitur ini Bisa digunakan Dari beberapa fitur simuling ini Bisa digunakan seperti diagam blog Untuk merepresentasikan Sistem dunia nyata Dan mensimulasikan komponen Serta algoritma pemograman Dan simuling tersebut Yaitu Beberapa kursus modulnya Yaitu ada Course Overview Simuling graphical environment Dispecting sinyal basic algorithm Obtaining help Project automatic For some performance models Performer modes Simuling and MATLAB Dynamic system and simuling Discard system Continue system Simulation time Project modeling A termostat Project program Falconnet And conclusion Dan yang ketiga Saya akan membahas OOP online course tersebut Nah apa itu OOP online course OOP online course ini Kursus online OOP ini Yang mempelajari tentang Pemegaman berontasi objek Dari sebuah Pendekatan desain pemegaman Yang melibatkan Pendefinisian elemen-elemen Yang disebutkan objek Objek ini bisa digamungkan Dengan data atau Keputi dan fungsi Atau metode yang Diberoperasikan pada data tersebut Beberapa kursus modul OOP online ini Yaitu Course Overview Reading custom process Controlling access and behavior And then Composition and next steps Selanjutnya Saya akan membahas Tentang Course Reading online Apa sih dari Course Reading online course ini Course Reading online course ini Yaitu kursus online Yang mempelajari Dasar-dasar pengisian FITI dengan aplikasi Cork Fitter Anda akan juga mempelajari Tentang apa yang membuat Cork Fitting itu terbaik Dan cara membandingkan Cork Fitting Dan pasal-pasal proses hasil fit Untuk menentukan Kecepatan berkendara yang paling Efficient itu Berkendaraan Tentang otasi tersebut Beberapa kursus modul Fitting online yaitu Ada introduction Find a best fit Statistical comparisons Of multiple fits Fit a custom model Proses-proses Fit results Dan propulsion Selanjutnya Saya akan membahas Tentang statistik online Apa sih dari kursus Statistik online tersebut Statistik kursus online tersebut Yaitu mempelajari Dasar-dasar pengguna Metode statistik Untuk menganalisis Dari pemograman Statistik tersebut Melalui penggunaan visualisasi Statistik ini Dideskriptifkan Dideskriptif Statistik-deskriptif Distribusi mobilitas normal Dan pengujian hypotesis Dan juga akan Anda menganalisis Revolusi spesies burung Kutilang di Kepulauan Kalapagos Oke disini ada Kursus model Statistik online yaitu Ada introduction Visualisasi data Deskriptif statistik Normal distribution Hypothesis testing Dan conclusion Dan terakhir Saya akan membahas Tentang optimization online Apa sih yang dimaksud Optimization online Optimization online Dari kursus online tersebut Yaitu mempelajari Dasar-dasar penyelesaian Masalah optimasi Di optimization tersebut Dan mendefinisikan Variable optimasi Dan fungsi objek Untuk mememukan Solusi terbaik Untuk suatu masalah Dengan serangkaian Batasan Berikut dari kursus Model Optimization tersebut ini Ada introduction Ada solving Unconcertain optimization Problem in netlab Solving constant Optimization problems In netlab Post-project dan conclusion Demikian Persentasi Khusus dengan saya Kurang lebih nama maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kursus dengan saya